Halo guys, balik lagi dengan Tokunime Nah, pada video kali ini, kita akan membahas film Pokemon The Origin Film Pokemon yang satu ini berbeda Karena tokoh utama dari film ini bukan Satoshi Melainkan Red yang berasal dari game Pokemon Pirate Version Film ini akan berfokus pada kisah Red yang diberikan tugas oleh Profesor Okido Untuk menangkap semua Pokemon Yang bertujuan untuk bisa mendapatkan semua data tentang Pokemon Untuk menyempurnakan Pokedex di Kanto Region Dan berikut seluruh alut cerita Mopi Pokemon The Origin versi Tokunime Film ini dibuka dengan diperlihatkannya Red Yang sedang menonton acara pertandingan Pokemon Hingga akhirnya, ia dipanggil oleh ibunya Yang memberitahu Red bahwa ia sedang dicari oleh Profesor Okido Yang akan memberikannya suatu alat dan sebuah misi kepada Red Nah, Red yang mendengar hal tersebut Ia pun langsung pergi untuk menemui Profesor Okido di laboratoriumnya Tepat sesampainya Red di depan laboratorium Milik Profesor Okido Ia bertemu dengan temannya, yaitu Green Yang sekaligus akan menjadi ripal dari Red Nah, Green sendiri merupakan cucu dari Profesor Okido Dan ia juga dipanggil untuk datang ke laboratorium Setelah mereka masuk ke dalam laboratorium Akhirnya mereka berdua bertemu dengan Profesor Okido Di dalam rep, Profesor memberikan sebuah alat yang disebut dengan Pokedex Akan tetapi, alat tersebut masih kosong Maka dari itu, Profesor Okido memberikan sebuah misi kepada mereka berdua Untuk menyempurnakan data Pokedex dengan menangkap semua Pokemon yang ada di wilayah Kanto Selain itu juga, Profesor Okido akan memberikan sebuah Pokemon Yang akan membantu petualangan dari Red dan Green Nah, Red yang diberi kesempatan memilih pertama Pokemon yang akan menjadi partnernya Ia pun memilih Hitokage sebagai partner Pokemon pertamanya Dengan alasan bahwa Hitokage memiliki makna yang sama dengan namanya Sedangkan Green memilih Jenigame Dengan alasan ia memilih Pokemon tipe air Agar ia bisa mengalahkan Pokemon milik Red yang memiliki tipe api Akhirnya, mereka berdua pun memulai petualangan mereka Untuk menangkap Pokemon yang bertujuan untuk menyempurnakan data Pokedex Namun, petualangan mereka tidak secara bersamaan Karena Green memiliki tujuan yang berbeda Ia ingin melatih dirinya terlebih dahulu Sebagai seorang trainer yang tangguh Dan membuat Pokemonnya jauh lebih kuat Dalam petualangan awalnya, Red menemukan Pokemon Pidgee yang sedang mencari makan Ia pun mengeluarkan Hitokage untuk menangkapnya Akan tetapi, sangat disayangkan Pidgee berhasil kabur Sehingga, Red gagal juga mendapatkan data dari Pidgee untuk Pokedex Selanjutnya, ia bertemu dengan Datata Dan akhirnya, Red berhasil mendapatkan tangkapan Pokemon pertamanya Sekaligus data pertama untuk Pokedex-nya Nah, di saat Red akan berkunjung ke kota Tokiwa Ia pun bertemu kembali dengan Green Ia menangtang Red untuk pertarungan Pokemon Red pun menerima tantangan tersebut Ia pun mengeluarkan Hitokage Sementara itu, Green mengeluarkan Jenigame Ternyata, dalam pertarungan tersebut Tanpa mereka sadari bahwa ada seseorang Yang memperhatikan pertarungan Pokemon tersebut Setelah pertarungan tersebut Green menyarankan agar Red kembali saja ke kampung halaman Karena ia beranggapan bahwa Red tidak akan berhasil menyempurnakan data untuk Pokedex Setelah itu, Green pun pergi dari hadapan Red Nah, pada sore harinya, diperlihatkan bahwa Red yang sedang duduk di pinggir sungai Merasa kesal karena ia dikalahkan oleh Green Hingga akhirnya, muncul seseorang yang tadi ikut memperhatikan pertarungan Pokemon dari Red dan Green Nah, ia pun menjelaskan alasan Red kalah disebabkan hubungan partner antara Red dengan Pokemonnya masih kurang Sehingga dalam pertarungan tersebut, Hitokage milik Red bertarung secara ragu Berbeda dengan Jenigame yang bertarung secara pasti Karena ia memiliki hubungan partner yang baik dengan trenernya, yaitu Green Setelah ia menjelaskan semuanya kepada Red Ia pun menyarankan agar Red untuk bertemu dengan ketua gym Agar ia bisa memperajari dasar-dasar pertarungan Pokemon dan memahami makna dari pertarungan Pokemon Setelah itu, ia pun pergi dari hadapan Red Setelah Red mendengar saran dari orang tersebut Red pun pergi terlebih dahulu ke Pokemon Counter yang berada di kota Tokiwa Untuk menyembuhkan para Pokemonnya yang teruka termasuk Hitokage Setelah itu, Red pun melanjutkan kembali perjalanannya Dan akhirnya ia sampai di kota Nibi untuk menemui ketua gym di kota tersebut Akhirnya, Red pun bertemu dengan ketua gym Yang ternyata adalah orang misterius yang bertemu dengan Red sebelumnya Dan ketua gym tersebut bernama Takeshi Ia pun mengajak Red untuk pertarungan Pokemon dengannya Dan Red pun menerima tantangan tersebut Dalam pertarungan Pokemon tersebut, ketua gym Takeshi Menggunakan dua Pokemonnya yang bertipe batu untuk melawan Pokemon milik Red Pada pertarungan ini, Red mengeluarkan Pokemonnya yaitu Hitokage Akan tetapi, serangannya tidak efektif terhadap Pokemon tipe batu Ketua Takeshi pun memberikan saran kepada Red Agar ia mengganti Pokemonnya dengan Pokemon lain Yang memiliki serangan lebih efektif terhadap Pokemon tipe batu Red yang mendengar saran dari Takeshi Ia pun mengganti Pokemonnya dengan Nidoran Dan ternyata benar, dengan hanya satu kali serangan Nidoran berhasil mengalahkan Pokemon dari Takeshi Setelah itu, Takeshi pun mengeluarkan Pokemon keduanya Yaitu Iwap yang sama bertipe batu dengan Pokemon sebelumnya Akan tetapi, Pokemon kedua milik Takeshi jauh lebih kuat Karena ia bisa mengalahkan keempat Pokemon milik Red satu persatu Hanya dengan satu serangan saja Hingga akhirnya, menyisakan satu Pokemon terakhir milik Red Yaitu Hitokage Nah, dalam pertarungan terakhir ini Red tidak secoroboh sebelumnya dalam menggunakan Hitokage Ia berhasil menggunakan Hitokage dengan benar Sehingga, ia akhirnya berhasil mengalahkan Iwap Pokemon milik Takeshi Setelah itu, Red pun melejutkan kembali petualangannya Dalam perjalanan petualangannya tersebut Red telah mendapatkan banyak perkembangan Di antaranya, Pokemon miliknya Hitokage Telah berevolusi menjadi Rijardo Berhasil mendapatkan rencana kedua Setelah bertarung melawan Kasumi Ketua gym kota Hanada Dan Red pun berhasil mendapatkan rencana ketiganya Setelah bertarung dengan Matis Ketua gym kota Kuchiba Nah, sesampainya ada di desa Chion Ia pun mengunjungi Pokemon Kenter untuk melakukan perawatan terhadap Pokemonnya yang teruka Selama berada di dalam Pokemon Kenter Red mendengar isu mengenai misteri kemunculan hantu di Pokemon Tower Yang merupakan tempat untuk pemakaman Pokemon yang mati Menurut para penduduk desa tersebut Bahwa hantu tersebut muncul di dalam Pokemon Tower Bila mana seseorang masuk ke dalam bangunan Pokemon Tower tersebut Red yang penasaran dan berniat ingin mengunjungi Pokemon Tower Ia pun diberikan saran oleh perawati Pokemon Kenter Agar Red pergi terlebih dahulu ke Pokemon House Sebelum ia masuk ke dalam Pokemon Tower Red pun menerima saran tersebut Dan akhirnya ia pun berkunjung ke Pokemon House Ia pun bertemu dengan petugas dari Pokemon House Yaitu Reina Serta Red pun bertemu dengan para sukarelawan Yang membantu merawat Pokemon di Pokemon House tersebut Reina menjelaskan bahwa Pokemon House dibangun oleh Kakek Puji Dengan tujuan untuk merawat para Pokemon yang diterantarkan oleh trainer-nya Red yang melihat-lihat isi dari Pokemon House Ia pun menemukan salah satu Pokemon yang terlihat murung Yaitu Kara-Kara Reina menjelaskan bahwa Kara-Kara tidak terlalu dekat dengan manusia Kecuali Kakek Puji Hal tersebut dikarenakan sebuah insiden Dimana ibu dari Kara-Kara yaitu Gara-Gara Dihabisi oleh tim roket Hingga akhirnya Kara-Kara yang terlantar Ditemukan dan dirawat oleh Kakek Puji Di Pokemon House Reina menjelaskan bahwa Kakek Puji Telah ditangkap oleh tim roket Karena ia menentang kedatangan tim roket Di Desachion Yang menggunakan Pokemon Tower Sebagai tempat pensembunyian mereka Nah, Red yang mendengar cerita tersebut Ia pun memutuskan Nah, pada malam harinya Red pun memasuki bangunan Pokemon Tower Sedangkan Green ia sudah lebih dulu Dan berada di lantai 5 Green pun berniat untuk naik ke lantai paling atas Yaitu dimana Kakek Puji sedang ditahan oleh tim roket Di lantai paling atas Terlihat Kakek Puji Sedang diikat oleh tim roket Di sana, tim roket berbicara Mengenai isu kemunculan hantu Di satu sisi Ternyata Green yang berada di lantai 6 Ia pun dikagetkan oleh sosok bayangan hitam Yang muncul di hadapannya Green pun sangat takut Karena bayangan hitam tersebut Terus mengejarnya Sementara itu Di lantai atas Ternyata tim roket Mendengar suara teriakan dari Green yang ketakutan Hingga akhirnya Salah satu dari tim roket Memutuskan akan mengecek Situasi yang terjadi Sedangkan Green yang ketakutan Tidak sengaja Bertemu dengan Red Di dalam masa setelah itu Hantu tersebut Masih mengejar Green Red yang melihat hantu tersebut Sangat kaget Karena tidak menyangka Bahwa hantu yang diceritakan Beneran ada Red pun memutuskan Untuk menghadapi hantu tersebut Dengan bantuan Pokemonnya Yaitu Lizardo Akan tetapi Semua serangan dari Lizardo Tidak berpengaruh terhadap hantu tersebut Hingga akhirnya Green membantu Red Dengan membelikan sebuah alat Yang ia dapatkan dari tim roket Dan akhirnya Red dapat melihat Sosok asli dari hantu tersebut Yang ternyata Adalah gara-gara Yaitu Ibunya dari Kara-Kara Yang dulu telah mati Dihabisi oleh tim roket Ternyata hantu tersebut Berniat baik Yang menakuti siapapun Yang masuk ke dalam Pokemon Tower Karena ia tidak mau Ada seseorang Atau Pokemon Yang mendekati tim roket Karena tim roket Sangat kejam Kepada siapapun Di saat itu Ternyata muncul Kara-Kara Bersama dengan Raina Dikarenakan Kara-Kara Merasakan kehadiran Dari arwah ibunya Di Pokemon Tower Namun Tidak berlangsung lama Karena arwah ibunya Harus kembali pergi Karena sekarang Ia sudah merasa tenang Bisa bertemu Dengan anaknya Kara-Kara Setelah kejadian tersebut Red pun pergi ke atas Untuk melawan tim roket Dan dalam pertarungan tersebut Red menggunakan Pokemonnya Yaitu Thunders Sementara itu Tim roket menggunakan Pokemonnya Yaitu Dogas Akhirnya Red pun berhasil Menyelamatkan kakek Puji Sekaligus berhasil Mengusir tim roket Di Pokemon Tower Pada keesokan paginya Keadaan di Pokemon Tower Sudah ramai kembali Karena tim roket Terberhasil diusir Serta hantu yang bergentayangan Telah menghilang Sementara itu Red yang berada Di dalam Pokemon House Diberikan sesuatu Oleh kakek Puji Yaitu Seluruh ring Pokemon Dan sebuah batu mega evolusi Yang kedua benda tersebut Akan berguna bagi Red Dalam usahanya Mengumpulkan data Pokemon Untuk Pokedex Nah Tidak lama kemudian Red pun harus pergi Meninggalkan Desachion Untuk melanjutkan kembali Petualangannya Red pun mengucapkan Salam perpisahan Kepada mereka semua Dan ia pun pergi Meninggalkan Desachion Di petualangan berikutnya Red telah mendapatkan Banyak hal Seperti Ia telah mendapatkan Rencana keempatnya Setelah berhasil Mengalahkan ketua Jim Erika Di kota Tamamushi Berikutnya Red berhasil Menyusup ke dalam Markas Tim Rocket Untuk menghentikan Rencana Tim Rocket Yang hendak menjual Para Pokemon Di sana juga Ia bertemu dengan Bos dari Tim Rocket Untuk pertama kalinya Kemudian Ia pun berhasil Mendapatkan Rencana kelimanya Setelah berhasil Mengalahkan ketua Jim Kyo Di kota Sekitsiku Hingga akhirnya Red pun sampai Di kota berikutnya Yaitu Kota Yamabuki Selama berada Di kota tersebut Ia bertemu Kembali dengan Green Dan mereka berdua Terlibat masalah Dengan Tim Rocket Karena Red bersama Green Menyelamatkan Seorang asisten Dari perusahaan Slip Yang saat ini Perusahaan tersebut Sudah diambil alih Oleh Tim Rocket Ia pun menjelaskan Bahwa Rencana Dari Tim Rocket Ingin menyempurnakan Master Ball Untuk bisa menangkap Semua Pokemon Apapun di dunia ini Maka dari itu Tim Rocket Mengambil alih Perusahaan Slip Yang digunakan Untuk melanjutkan Pengembangan Master Ball Sehingga Dalam pengembangan tersebut Banyak Pokemon Liar Yang menjadi korban Persobaan tersebut Yang akhirnya Membuat para Pokemon Kehilangan tenaganya Dan menjadi lemah Setelah mendengar hal tersebut Red berniat Menghentikan Rencana Tim Rocket Dan ia pun meminta Agar Green Membawa asisten Perusahaan Slip Ke kantor polisi Yang berada di kota Tamamushi Sementara itu Red pun memulai rencananya Yaitu menyelamatkan Para Pokemon Yang ditangkap Serta membebaskan Para ilmuwan Yang disandar oleh Tim Rocket Selain itu juga Red mendapatkan Pokemon baru Yaitu Lapras Yang ia dapatkan Dari salah satu ilmuwan Yang diselamatkan olehnya Hingga akhirnya Red pun bertemu Kembali dengan Boss Tim Rocket Yaitu Sakaki Dalam pertemuan tersebut Red menantang Sakaki Untuk pertarungan Pokemon Nah setelah kejadian tersebut Tim Rocket pun telah kabur Dan pengembangan Master Ball Dihentikan untuk Sementara waktu Sementara itu Red melanjutkan Kembali petualangannya Dan ia pun berhadapan Dengan ketua Jim Natsumi Dan berhasil mendapatkan Densana keenamnya Selain itu juga Red pun berhasil mendapatkan Pokemon baru Serta bertarung Dengan Master Karate Dengan bantuan Lapras Maka Red pun berlabuh Untuk menuju kota Grand Dan sesampainya Di kota tersebut Red pun memutuskan Untuk pampil sebentar Ketempat yang disebut Dengan kediaman Pokemon Akan tetapi Saat ini Tempat tersebut Telah terbengkalai Sementara itu Di tempat tersebut Ternyata Red mendapatkan Sebuah petunjuk Mengenai adanya Pokemon baru Setelah ia membaca Catatan yang ditinggalkan Di tempat tersebut Selain itu juga Selama di kota tersebut Red berhasil mengalahkan Ketua Jim Kasura Dan ia pun Berhasil mendapatkan Lencana ketujuhnya Setelah Red berhasil Mendapatkan tujuh lencana Ia pun memutuskan Untuk melawan Ketua Jim terakhir Yang diisukan Bahwa ia adalah Ketua Jim terkuat Di antara para ketua Jim Red yang mendengar Isu tersebut Membuat ia bersemangat Untuk segera bertemu Dengan ketua Jim terakhir Red pun memulai Kembali perjalanannya Menuju kota Tokiwa Untuk pertarungan Melawan ketua Jim terakhir Nah akhirnya Red pun masuk ke dalam Jim Tokiwa Dan ia pun kaget Bahwa ketua Jim Yang harus ia hadapi Ternyata adalah Bos dari tim roket Yaitu Sakaki Ia pun memberitahu Red Bahwa Jim kota Tokiwa Digunakan juga sebagai Tempat persembunyian Tim roket Sekaligus ia menjadi Ketua Jim kota Tokiwa Red yang mendengar Hal tersebut Ia tidak terima Karena orang seperti Bos tim roket Tidak layak menjadi Seorang ketua Jim Karena ia Memperlakukan Pokemon Sebagai sebuah bisnis Dan berbeda Dengan ketua Jim lainnya Yang mencintai Pokemon Red pun memutuskan Bertarung dengan Sakaki Sebagai pertarungan Melawan musuh dari Pokemon Sakaki pun menerima Tantangan tersebut Dan ia pun akan Menggunakan dua Pokemon terkuatnya Untuk melawan Red Yang pertama Ia menggunakan Sihon Sedangkan Red Menggunakan Utsuboto Namun Tidak disangka Pokemon pertama Red Langsung di kalahkan Untuk Pokemon kedua Red menggunakan Kabutops Walaupun Kabutops Berhasil melukai Sihon Tapi pada akhirnya Kabutops Berhasil di kalahkan Pokemon ketiga Red menggunakan Kabigon Namun sama dengan sebelumnya Berhasil di kalahkan juga Hingga pada akhirnya Red mengeluarkan Pokemon Sawamura Dengan Pokemon tersebut Ternyata berhasil seimbang Melawan Sihon Sampai akhirnya Mereka berdua Kalah secara bersamaan Hingga akhirnya Tibalah pertarungan terakhir Di antara mereka berdua Dalam pertarungan terakhir ini Red menggunakan Pokemon terakhirnya Yaitu Lijadon Dan Sakaki Mengeluarkan Pokemon terakhirnya Yaitu Saidon Namun di saat itu Sakaki teringat Dengan dirinya di masa lalu Yang mencintai Pokemon Seperti halnya Red saat ini Dan entah mengapa Dirinya bisa berubah menjadi jahat Seperti sekarang ini Pertarungan terakhir pun dimulai Pertarungan pun berhasil dimenangkan oleh Red Dan Sakaki pun merasa kaget bahwa ia berhasil di kalahkan Ia pun memberikan pujian kepada Red Yang sudah semakin berkembang Dan bertambah kuat bersama Pokemonnya Serta ia pun memberikan rencana terakhir kepada Red Akan tetapi Red menolak rencana tersebut Karena ia enggan menerima rencana tersebut Dari seorang bos tim roket Hingga akhirnya Sakaki mengerti Maksud dari Red Dan ia pun Memubarkan tim roket Di hadapan Red Dengan begitu Red pun akhirnya menerima rencana ke delapannya Setelah pertarungan tersebut Red pun melanjutkan kembali petualangannya Sementara itu Sakaki berniat Untuk memperbaiki jalan hidupnya Agar bisa lebih baik Yaitu mencintai Pokemon Seperti dirinya yang dulu Setelah Red berhasil melewati Berbagai macam petualangan Dan pertarungan Pokemon Akhirnya ia pun tiba Untuk memujudkan impiannya Menjadi juara liga Pokemon Dengan mengalahkan Elite Port Di tataran tinggi Saikei Tibalah pertarungan Red Melawan Elite Port Dan dalam pertarungan tersebut Red bersama dengan para Pokemonnya Telah berhasil mengalahkan Beberapa Elite Port yang dilawannya Hingga akhirnya Red pun berhadapan dengan Elite Port terakhir Yaitu Wataru Dan dalam pertarungan tersebut Ia berhasil mengalahkan Elite Port terakhir Akan tetapi Sebelum menjadi juara Red harus berhadapan dengan Sang juara sebelumnya Dari liga Pokemon Yang ternyata adalah Green Nah akhirnya Tibalah pertarungan terakhir dari Red Untuk merebut gelar juara Liga Pokemon dari Green Dalam pertarungan tersebut Mereka berdua Saling mengeluarkan Pokemon Andalannya Dan terjadilah Pertarungan yang sengit Hingga akhirnya Keadaan mereka sama Yaitu Menisahkan Pokemon terakhir mereka Dalam pertarungan terakhir ini Red menggunakan Lizardon Sementara itu Green menggunakan Kamek Terima kasih telah menonton! Rizardo! 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 Setelah berakhirnya Liga Pokemon, Red pun terus melanjutkan petualangannya untuk menangkap Pokemon agar bisa menyempurnakan data untuk Pokedex. Dan dalam petualangan tersebut, Red berhasil menangkap banyak Pokemon, serta ia juga berhasil menangkap 3 Pokemon burung legendaris, yaitu Freezer, Thunder, dan juga Pyre. Hingga akhirnya, Red telah berhasil menangkap 149 Pokemon untuk menangkapi data Pokedex. Setelah Red berhasil melengkapi data Pokedex dengan menangkap 149 Pokemon, ia pun memutuskan untuk bertemu dengan Profesor Okido. Namun, setelah Red sampai, ia juga bertemu dengan Green yang sedang dirawat karena terluka parah. Profesor Okido pun memberitahu Red bahwa Green diserang oleh Pokemon misterius yang sangat kuat, yang belum pernah dilihat oleh orang banyak. Nah, Pokemon yang menyerang Green ternyata berada di Gua Hanada. Red pun teringat sesuatu mengenai buku yang menjelaskan tentang Pokemon baru yang diciptakan oleh manusia, yaitu Mewtwo. Profesor Okido pun meminta Red untuk menangkap Pokemon tersebut agar data Pokedex menjadi lengkap dengan total 150 Pokemon. Red pun menyetujui permintaan tersebut dan ia pun berangkat ke Gua Hanada. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya Red pun tiba di Gua Hanada dan ia pun bertemu dengan Mewtwo. Red pun menangkap Pokemon tersebut dengan menggunakan Pokemonnya. Akan tetapi, Pokemon milik Red tidak bisa mengalahkan Mewtwo. Begitupun juga dengan Pokemon legendaris, salah satunya Freezer tidak bisa mengalahkan Mewtwo. Walaupun sulit untuk menang, akan tetapi Red percaya dengan Pokemon terakhirnya, yaitu Lijardon. Hingga akhirnya, Lijardon berhasil memberikan serangan telak kepada Mewtwo. Akan tetapi, Mewtwo bisa menyembuhkan lukanya sendiri. Dan akhirnya, Lijardon bersama Red terpental ke dalam kolam karena serangan dari Mewtwo. Red yang merasa akan menyerah untuk menangkap Mewtwo, ternyata ia disadarkan oleh Lijardon yang masih ingin bertarung melawan Mewtwo. Hingga akhirnya, batu Mega Evolusi milik Red bersinar yang akhirnya membuat Lijardon berubah ke wujud Meganya menjadi Lijardon X. Dengan kekuatan baru tersebut, Red bersama Lijardon X bersiap melawan Mewtwo kembali. Nah, akhirnya, Red pun berhasil melengkapi data Pokedex. Setelah berhasil menangkap Mewtwo, Red pun kembali ke tempatnya Profesor Okido. Dan mereka pun mengadakan pesa kecil-kecilan atas keberhasilan Red menangkap 150 Pokemon beserta data 150 Pokemon ke dalam Pokedex. Di saat yang lain sedang menikmati makanannya, Red malah terpikir mengenai Mewtwo yang berasal dari Mew. Yang berarti, masih ada satu Pokemon yang belum Red dapatkan, yaitu Mew. Red pun sangat bersemangat untuk melanjutkan kembali petualangannya untuk mendapatkan Mew. Di saat itu pula, tanpa mereka sadari bahwa Mew sedang terbang di halaman tempat Profesor Okido. Dan kemudian, film pun berakhir. Oke guys, itu dia seluruh alut cerita dari film Pokemon The Origin. Kalau kalian suka dengan pembahasan alut ceritanya, kalian bisa like dan subscribe serta bisa ikut berdiskusi di kolom komentar. Nah, film yang satu ini, menurut admin, menghadirkan suasana nostalgia. Khususnya, bagi yang sudah memainkan gamenya, karena cerita dan karakter yang ada dalam film ini sama halnya dengan yang ada di game. Sehingga, saat kita menonton film ini, terasa sedang memainkan gamenya kembali. Terima kasih banyak guys telah menyaksikan dan berkunjung di channel ini. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!